Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setulara, salam setopi, salam sedar Dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jamulat, menurut satu Kita di CVA Sodor Oke teman-teman, di video kali ini kita ada ketatangan unit terbaru Rekomendasi buat kalian, buat cinta senapan angin gejeluk Di harga cukup 1 jutaan 1 jutaan berarti 1 juta ke atas ya teman-teman Bukan 1 juta pas, seperti itu Oke, ini dia ada unit senapan angin gejeluk OD25, ada juga yang OD22, ada juga yang OD19 Merknya sniper gun Oke, mantap sekali Sebelum kita bahas tentang speknya Kita simak dulu video tes akurasi Dari unit senapan angin gejeluk ini terlebih dahulu Soalnya ini baru saja datang, baru saja jadi lagi Kemarin kehabisan ya teman-teman Kita simak dulu video tes akurasi dari unit senapan angin gejeluk Sini pergan berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam selera, salam satu opi, salam judar dari CVA Sodor Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor Oke teman-teman, di video kali ini kita kedatangan unit terbaru lagi Yaitu adalah unit senapan angin gejeluk Ya teman-teman, ini teman-teman yang pada cari gejeluk Udah ada ready kembali Gejeluk sniper gun OD25 Ya teman-teman, ini baru saja ready Ada juga yang OD22 Ada juga yang OD19 Oke ya teman-teman Kita simak dulu video tes akurasinya Ini kurang lebih jaraknya ada di 25 meter Untuk peluru yang cocok ininya pakai peluru para kuda Oke ya teman-teman Para kuda match yang beratnya 10,65 grit Oke mantap sekali Kita simak dulu ya Video tes akurasinya Ini gejeluk sniper gun Oke, takung OD25 Oke ya teman-teman Mantap sekali Itu dia titiknya udah kelihatan Apakah masih belum satu lubang disitu Oke mantap sekali Mungkin wapet banget Oke, belum satu lubang ya teman-teman Mantap sekali Oke, mantap Oke, empat kali Belum ngisi satu lubang Bisa itu adek Lima kali Belum satu lubang Tambahin satu kali lagi Oke, kita nyatakan lulus tes akurasinya Ya teman-teman Ini dia unitnya Oke, mantap Saya lubangnya itu jadi besar banget Itu ya teman-teman Ini dia unitnya Unit senapan angin Gejeluk OD25 Pakai tabung OD25 ya teman-teman Mantap sekali Udah terpasang perdamnya Ada bisir depan Sama di belakang sini Udah patent Ada juga Ini laras ya Pakai laras kuningan ya teman-teman Bukan laras beja Mantap sekali Popornya Menggunakan popor klasik Seperti ini Oke, manometer ada di sebelah bawah ya teman-teman Oke, langsung saja Kita lanjut Bahas tentang spek Dari unit senapan angin Gejeluk ini ya teman-teman Ini kita nyatakan Lolos tes akurasinya Kita simak dulu Video Spek-spek dari unit senapan angin Gejeluk OD25 Berikut ini Oke, mantap sekali Tes akurasinya Enam kali Belum nitik satu lubang Ya teman-teman Mantap sekali Oke, sekali Tadi untuk pelurunya Tutupnya ini Pakai peluru Barakuda Match Ya teman-teman Mantap sekali Nah, tadi Jarak atas akurasinya Kurang lebih 25 meter Untuk Larasnya Ini menggunakan Laras kuningan Ya teman-teman Laras kuningan Panjangnya kurang lebih 60 cm Untuk jarak idealnya Bisa 50-60 meter lebih Tergantung Skill anda Semuanya Untuk Larasnya Ini menggunakan Laras kaliber 4,5 mm Ya teman-teman Ini laras Memang kaliber 4,5 mm Semuanya Yang ada di CPSO door Laras semuanya Pakai kaliber 4,5 mm Semuanya Mantap sekali Ya teman-teman Meskipun kaliber 4,5 mm Tapi kalau Buat nembak biawak Terus nembak tupai Atau nembak babi Ini juga bisa sekali Ya teman-teman Meskipun pakai kaliber 4,5 mm Tapi kalau kena area fatal Pasti akan Tumpan Semuanya Ya teman-teman Kalau nembak badannya Saja ya Gak bakal mati Ya teman-teman Dinembaknya Memang di area Kepala Pokoknya Area fatalnya Ya teman-teman Biar bisa Tumpan Langsung Seperti itu Oke Mantap sekali Ini larasnya Menggunakan laras kuningan Bukan laras baja Ya teman-teman Banyak laras kuningan Meskipun ini Bukan pakai serobong Tapi kalau kuningan Dia anti karat Seperti itu ya teman-teman Ini Menggunakan laras kuningan Ini loh Kelihatan sekali Larasnya pakai laras kuningan Ya Mantap sekali Untuk pelurunya Cocoknya pakai Barakuda match Kalau sudah cocok Barakuda match Jangan diganti-ganti pakai peluruh lainnya Itu perawatan laras ya teman-teman Kalau sudah cocoknya barakuda ya Pakai barakuda Kalau cocoknya hercules ya Hercules Seperti itu Kalau diganti pakai yang lain Nanti ngacak Nah alurnya bisa rusak Seperti itu teman-teman Oke Mantap sekali Nah untuk di depan laras ini Juga sudah ada perdam Perdam ini bisa dicopot Bisa juga dipasang ya teman-teman Kalau pengen agak senyap Pakainya perdam Seperti tadi suaranya Kalau pengen suaranya lebih keras lagi Perdamnya dicopot Tapi Kalau dicopot perdamnya Agak kelihatan gimana gitu Kalau untuk kejeluk ya teman-teman Memang Kejeluk Ini Pakai perdam kecil Seperti itu ya teman-teman Mantap sekali Oke Seperti itu untuk perawatan larasnya ya teman-teman Jangan diganti-ganti pelurunya Dan kedua Kalau kalian pengen bersih terus Untuk dalaman larasnya Habis bekas peluru Biasanya itu agak kotor ya teman-teman Jadi diisi Minyak sayur atau oli Dari depan Biar sampai belakang Nah terus ditembakkan Itu bisa membuat Dalaman larasnya itu menjadi bersih Seperti itu ya teman-teman Jadi Nah itu untuk perawatan laras kedua Seperti itu Oke Selanjutnya untuk tabungnya ya teman-teman Ini tabungnya menggunakan tabung kuningan juga Ya teman-teman Ini pakai tabung kuningan OD25 5 OD itu besar dari luarnya itu OD25 ya teman-teman Out diameter luar Nah itu OD Pakai OD25 ya teman-teman Untuk kapasitas aman anginnya Ada di 2700-2800 PSI Seperti itu Nah untuk gejeluk ini Pengisiannya ada dua ya teman-teman Kalau kalian gak punya pompa Nah itu bisa dipakai gejeluk yang ada di depan sini Jadi di gejelukkan seperti ini Kalau uklik kan pakai tangan ya teman-teman Kalau gejeluk itu Nah diarahkan ke bawah ya Namanya gejeluk Atau kalian yang punya pompa Gak pengen ribet Ya teman-teman Tapi kalau sering Ya teman-teman Itu kalau dibuat berburu ke hutan Pada kehabisan angin Nah itu memang Solusinya pakai gejeluk Tapi kalau baru mau berangkat dari rumah Gak pengen di gejelukkan Ada juga untuk pengisian anginnya di depan sini Menggunakan mini coupler Jadi tinggal dicolokkan saja ke selam pompanya Jadi ini gejeluknya udah DWP Double power ya teman-teman Bisa dipompa pakai pompa PCP Bisa juga pakai gejeluk Ya teman-teman Bisa di gejelukkan ke bawah Seperti itu ya teman-teman Jadi ini bisa dipompa PCP Bisa juga pakai gejeluk Double power namanya DWP Seperti itu Oke Mantap sekali Nah untuk melihat tekanan anginnya masih berapa Nah tenang saja gejeluk sekarang Udah ada manometernya Nah manometer ada di bawah sini ya teman-teman Jadi lebih aman kalau manometer ada di bawah sini Nah itu ada manometernya Ada juga tempat untuk pengisian pakai pompa PCP Ada juga bisa di gejelukkan Jadi gejeluk ini Semuanya lengkap ya teman-teman Cuma yang kurang itu yang ada di sebelah sini Dia belum bisa pakai magazin ya teman-teman Gejeluknya ini chambernya memang kelihatan kecil seperti ini Ini chambernya juga banyak dari kuningan Ini serba kuningan ya teman-teman Jadi ini mantap sekali serba kuningan Jadi buat karat ya aman ya teman-teman Soalnya banyak identik semua pakai kuningan ya teman-teman Seperti itu Nah untuk perawatan tabungnya Yang penting kalian jangan sampai kehabisan angin ya teman-teman Itu yang pertama Kalau udah sampai 1000 PSI atau 1500 PSI Nah itu udah jangan ditembakkan lagi Buruan langsung saja diisi Soalnya kalau sampai 0 nanti kalian ngisinya yang agak repot Agak susah ya teman-teman Jadi di amankan kalau habis menembak itu Disisakan minimal angin Ada di 1000 PSI atau 1500 PSI Seperti itu ya teman-teman Mantap sekali Nah untuk perawatan kedua Kalau kalian ngisi itu di amannya saja 2700-2800 PSI ya teman-teman Atau mentok-mentoknya ini banyak kuningan aman Tidak ada meledak paling cuma retak ya teman-teman Nah itu minimal mentok itu ada di 3000 PSI Seperti itu Oke mantap sekali Jadi kalau kalian pengen lihat tekanan anginnya ada di manometer di sebelah BWS ini Oke mantap sekali Nah untuk tarikannya teman-teman Ini tarikan khas kejeluknya sendiri Seperti tarikan gradle ya teman-teman Nah untuk kejeluknya ini Dia tarikannya ada 7 tarikan Nah ya teman-teman mantap sekali Meskipun tidak ada setelan powernya di belakang sini Tapi dia ada 7 tarikan Mantap sekali kan teman-teman Oke sekali pokoknya Nah ini ada 7 tarikan disini ya teman-teman Kalau kalian untuk setelan kayak tadi Di jarak 20 meter 25 meter Pakai tarikan 1 untuk nembak buru juga sudah cukup Kalau jarak 25 ke atas Biasanya udah ganti tarikannya pakai tarikan 2 atau 3 Kalau pengen powernya lebih keras lagi Ada buruan yang besar Nah itu full power juga bisa Tapi biasanya 3 atau 4 tarikan udah cukup ya teman-teman Meskipun pakai kalubar 4,5 mm Ini udah cukup buat menumbangkan seekor babi Seperti itu oke mantap sekali Nah untuk rel di atas ini Pemasangan teleskop juga ada Nah ini rel teleskopnya rel 11 ya teman-teman Jadi buat semua teleskop Yang gak pakai rel pikat ini Semuanya bisa masuk Seperti itu Kalau yang gak punya teleskop Ini juga udah ada pisir ya teman-teman Ada pisir depan sama belakang Ini pisir paten semuanya ya teman-teman Kalau gak punya teleskop Bisa pakai pisir depan sini juga ada Di belakang sini juga ada Kalau yang udah biasa pakai teleskop Juga bisa ini dipasang teleskopnya Seperti itu oke Untuk triggernya ada di bawah sini Ini gak ada cancel kokang Gak ada safety trigger ya teman-teman Memang model klasik memang gak ada safety trigger Gak ada cancel kokang juga gak ada Untuk menetralkan Kalau gak jadi menembak itu biasanya Ini ditarik terus disini dipegang Ya teman-teman Untuk mengembalikan pelan-pelan Nah itu bisa normal lagi itu Biar gak jadi menembak Untuk meng-cancelnya Seperti itu Oke mantep sekali Nah untuk popornya teman-teman Ini menggunakan popor dari bahan kayu Mahoni ya teman-teman Ini memang warnanya dibuat seperti ini Warnanya jadi kelihatan hitam-hitam Seperti ini jadi kelihatan maco banget Seperti itu ya teman-teman Ini popor klasik Banyak dari kayu Mahoni Mantep sekali ya teman-teman Ini jadi kuat Ringan Awet Tahan lama juga Seperti itu Oke mantep sekali Untuk popornya Ini banyak dari kayu Mahoni Untuk berat keciluk ini Kalau tanpa teleskop seperti ini Beratnya ada di sekitar 3,7 kg Ya teman-teman Kalau ditambahkan teleskop Tambah 1 kg lagi beratnya sekitar 4,7 kg Seperti itu ya teman-teman Itu berat dari keciluk ini Oke Sekarang untuk harganya Untuk harganya keciluk OD25 ini Kita banderol di harga 1.850.000 rupiah saja Bonusnya meliputi Ada bonus tas Tali sadang Gantan peluru Peluru tas Perdam STKS Ada juga super pacar Dan ini Ini gak ada magazine ya teman-teman Kalau untuk yang OD22 itu Harganya 1.750.000 rupiah Teman-teman Kalau yang OD19 Harganya cukup 1.650.000 rupiah Jadi Harganya Beda Hanya 100.000 100.000 rupiah saja Seperti itu ya teman-teman Kalau yang OD25 ini Paling besar Untuk keciluk Paling besar itu Pakainya tabung OD25 Seperti itu ya teman-teman Harganya cukup 1.850.000 rupiah saja Untuk garansinya Ini juga ada garansi akurasi Satu minggu Garansi tabung Dua minggu Untuk garansi akurasi Meliputi Atau Kalau terjadi ngaca Di Laras ya Kalau garansi Tabung Meliputi Kalau ada terjadi Tabung yang pecah Seperti itu ya teman-teman Biasanya Memang patreonnya Pada ada yang sobek Seperti itu Itu hal biasa Hal wajar yang ada Di gejlupnya Yang kalau Hanya bocor Di valve-nya Atau Di seal-nya Kita sudah Antisipasi Bawakan Seterpat cadangannya Ya teman-teman Jadi Itu hal wajar Di senapan Semuanya Ada yang bocor Ada juga Yang biasanya Seal-nya pada Rope Seperti itu Oke Kita Sudah ya teman-teman Semua speknya Sudah Akurasinya Juga Sudah Seperti itu Oke Kita akhiri dulu ya Perjumpaan kita Di video kali ini Pokoknya jangan lupa Diklik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Nanti akhir bulan Ada undian giveaway-nya Seperti itu Oke Terima kasih Kita akhiri dulu Perjumpaan kita di video kali ini Pokoknya jangan lupa Diklupa subscribe Dan klik tombol loncengnya Saya Rizky Jambul Pamin undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam solara Salam satopi Salam seder Dari CBA Sodor Toko senapanan terbesar Kedua di Indonesia Nggak senapanan ingin Ingat CBA Sodor Terima kasih telah menonton